Intro Manusia ataupun hewan tanpa kepala biasa kita temui dalam film-film bergenre horror yang disetting dengan tujuan membuat para penontonnya menjadi ketakutan dan dipuaskan secara adrenalin. Namun pernahkah Anda melihat secara langsung seekor ayam yang berjalan tanpa kepala? Meskipun nampaknya mustahil melihat ayam berkeliaran tanpa kepala, kejadian ini benar-benar ada dan pernah terjadi. Dan berikut ini adalah deretan hewan yang memiliki kemampuan menakjubkan yang tak masuk akal. Mike the Headless Chicken Mike adalah si ayam tanpa kepala berjenis winded rooster yang dapat hidup selama 18 bulan setelah kepalanya dipotong. Setelah banyak orang yang mengira sebagai hoax belaka, ayam itu dibawa oleh pemiliknya ke University of Utah di Salt Lake City untuk menetapkan keaslianya. Tepatnya pada hari Senin 10 September 1945, petani Lloyd Olsen asal Frita, Colorado, hendak mempersiapkan makan malam dan diperintahkan oleh istrinya mencari seekor ayam. Saat itulah Olsen memenggal kepala ayam berumur 5,5 bulan bernama Mike. Tampak yang digunakan Olsen luput dari pembulu darah leher, sehingga kebanyakan dari pembulu otak tetap utuh. Kelangsungan hidup Mike setelah tidak memiliki kepala banyak menimbulkan pertanyaan. Banyak ilmuwan yang menganggap bahwa ini merupakan kejadian yang sangat aneh. Mereka menjalankan serangkaian tes untuk penentukan logika dibalik bagaimana bisa ayam tersebut masih hidup meski tanpa kepala. Mike sempat masuk dalam puluhan surat kabar dan majalah termasuk Time dan Live Magazine. Olsen mendapat kritik dari beberapa pihak karena memelihara ayam tanpa kepala hidup-hidup. Di Maret 1947, pada suatu motel di Phoenix, Mike tiba-tiba seperti tercekik dan akhirnya mati di pertengahan malam itu. Oscar The Cat Oscar adalah seekor anak kucing yang tinggal di pusat rehabilitasi di Providen, Rhode Island. Tempat itu merawat penderita Alzheimer, Parkinson, dan berbagai penyakit lain di mana sang penderita bisa menemui ajalnya kapan saja dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Setelah sekitar 6 bulan, para staff mulai menyadari ada kejanggalan pada Oscar. Oscar masuk ke ruangan yang dia mau, lalu mulai mengedus-gedus dan mengamati pasien dan selanjutnya tidur di dekat pasien tersebut. Yang mengejutkan para perawat di sana adalah pasien yang dihampiri Oscar pasti meninggal dalam kurut waktu 2 hingga 4 jam kemudian setelah kedatangannya. Salah satu dari kejadian pertama melibatkan seorang pasien yang memiliki semacam gumpalan darah di kakinya. Oscar datang dan melingkatkan badannya di kaki pasien tersebut dan tetap di situ sampai pasien tersebut meninggal beberapa jam kemudian. Ada kejadian lain di mana dokter telah menetapkan waktu kematian seorang pasien berdasarkan pada kondisi pasien. Oscar membuktikan bahwa prediksi dokter tersebut 10 jam terlalu awal. Karena begitu, Oscar mengujunginya, pasien tersebut meninggal 2 jam kemudian dan dokter tersebut cuma bisa tercengang. Ketelitian Oscar yang telah terbukti pada 25 kejadian akhirnya dipercaya oleh pimpinan staff untuk menciptakan suatu protokol tidak biasa dan mungkin sulit dipercaya. Setiap Oscar ditemukan sedang tidur dengan pasien, staff akan menghubungi anggota keluarga sang pasien untuk memberitahu mengenai kematian yang akan segera terjadi. Kemampuan Oscar untuk memprediksi jam-jam terakhir kehidupan manusia ini membingungkan banyak orang dan dideskripsikan oleh dokter David Dosa bahwa Oscar adalah kucing yang tidak mau berteman pada orang hidup. Tama adalah sekor kucing Tortoise Cecil yang lahir dan hidup di stasiun kereta api Kishi yang tanpa kepala stasiun di Genokawa, Provinsi Kishigawa, Jepang Barat. Karena itu, Tama menjadi kepala stasiun lengkap dengan seragam perusahaan kereta api Wakayama. Kucing ini tampil di stasiun saat kereta api lewat, berjalan seperti layaknya kepala stasiun kereta api. Aksi Tama ini ternyata mengundang ribuan turis untuk datang ke sana. Menurut Katsuhiro Miyamoto, profesor pada Sekolah Akutansi Universitas Kansai yang meneliti dampak berganda dari kehadiran Tama sebagai kepala stasiun. Ia menyebutkan ada dana sebesar 1,1 miliar yen pada tahun 2007 yang mengalir ke Kinokawa. Selain mereka yang datang, souvenir buku bergambar Tama dan berbagai barang lain bergambar kucing kepala stasiun ini juga sangat laku keras. Tama juga disorot oleh stasiun televisi dan publisitas lainnya. Atas semua perannya ini, Tama hanya mendapat gaji dan bonus berupa makanan kucing yang hanya bernilai 280 juta yen per tahun. Padahal Tama lahir dari sekor kucing yang tersesat yang dibawa ke stasiun oleh tukang bersih-bersih dan kemudian dipelihara Totsuhiko Koyoma yang punya toko di dekat situ. Kondisi menguntungan ini sudah berlangsung sejak Januari tahun 2007. Owen dan MC Sehari setelah tragedi tsunami dasar samudera India yang menghantam Asia dan Afrika, puluhan penduduk desa tepi pantai Malindi di Kenya melakukan tugas penyelamatan bersama aparat setempat. Saat itulah Owen Soibon melihat pemandangan ganjil di kawasan tepi pantai. Ia melihat bayi kudanil merengkuk lemas di atas batu karang. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ia terjebak di antara gelombang laut dan derasnya air dari muara Sabagi River. Setelah dirawat, kudanil itu pun akhirnya dibawa ke Heller Park dekat membasah sebuah taman suwaka marga satwa milik Loverge Ecosystem East Africa Firm pada 27 Desember tahun 2006. Ketika Owen dilepas, ia masih bingung. Mungkin karena harus menempati lingkungan baru. Namun setelah ia merasa sedikit nyaman, Owen langsung menatap dan tertarik pada seekor kura-kura bernama MZ. MZ adalah spesies kurakula Aldabran usia 130 tahun seberat 320 kg. Awalnya Owen langsung beranjak mendekati MZ. Namun MZ sama sekali tak peduli padanya. Hari demi hari, Owen selalu mengikuti MZ kemanapun ia pergi. Agaknya Owen berupaya mengambil hati MZ. Seiring waktu dan kegingian Owen mendekati MZ, MZ akhirnya menerima kehadiran kudanil muda itu. MZ layaknya dianggap sebagai induk oleh Owen, sementara MZ merasa sebagai orang tua asuh bagi Owen. Ikatan persahabatan mereka mengental bagai sebuah keluarga. Para perawat hewan di Hyalur Park bingung dengan tingkah dua hewan beda spesies ini. Fenomena ini sungguh mengejutkan sejumlah besar ilmuwan. Bukan saja karena peristuaan seperti ini belum pernah terjadi, tetapi di antara mereka juga sudah mengembangkan bahasa mereka sendiri sebagai sistem komunikasi di antara keduanya. Bahasa komunikasi lewat suara yang sama sekali belum pernah ditemukan dalam kelompok kudanil ataupun kura-kura adabran. Demikianlah deretan hewan yang hidup dengan kemampuan khusus yang tak dimiliki oleh hewan sejenis ataupun hewan pada umumnya. Meski dapat dikatakan tak masuk akal atau mustahil, nyatanya hewan tersebut benar ada, hidup, dan bahkan menjadi sangat terkenal karena diliput dan dimuat di berbagai media pemberitaan dunia. Like dan share video ini jika Anda suka, serta tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video menarik terbaru dari kami selanjutnya.